Pasca satu warga Wekandis Tanjung Sunang Bandar Lampung terkonfirmasi COVID-19 jalan menuju akses lalu lintas warga ditutup untuk sementara waktu. Penutupan jalan ini dilakukan lantaran lingkungan rumah pasien positif dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinvertan. Menurut salah satu warga sekitar, penutupan jalan sudah berlangsung selama tiga hari terakhir. Ini dilakukan untuk membatasi aktivitas warga sehingga menghindari penularan COVID-19. Sementara pasien positif yang diketahui bernomor 392 seorang laki-laki berusia 32 tahun kini tengah menjalani masa isolasi di rumah sakit swasta di Provinsi Lampung.